Intro Satuan narkoba Polres Ponorogo membekuk dua tersangka kasus narkoba jenis sabu-sabu. Dua tersangka itu bernama Andrius berusia 40 tahun warga Kabupaten Madiun dan Bayu berusia 22 tahun warga Kabupaten Ponorogo. Mereka ditangkap oleh Sat narkoba Polres Ponorogo pada Januari 2023 yang lalu. Dengan barang bukti total dari dua tersangka adalah 4,36 gram sabu-sabu. Yang menarik salah satu tersangka bernama Andrius saat ditangkap berteriak memohon ampun dengan menyebut nama Presiden Jokowi Dodo. Dia mengaku kemungkinan sedang nge-fly pasalnya saat ditangkap di perbatasan Kabupaten Ponorogo Madiun dirinya habis mengkonsumsi sabu-sabu. Sementara itu kasat narkoba Polres Ponorogo AKP Ahmad Hussein menjelaskan bahwa tersangka Andrius ditangkapnya di perbatasan Ponorogo Madiun. Diduga karena takut dengan polisi tersangka teriak minta ampun dengan menyebutkan nama Presiden Jokowi. Tidak hanya itu tersangka juga buang air besar di mobil polisi. Setelah pihaknya tes urin hasilnya memang positif sehingga menimbulkan rasa takut yang berlebihan. Dari takan Andrius dia menyebut bahwa didapati sabu-sabu seberat 3,97 gram. Tersangka ditangkap saat hendak mengantarkan sabu-sabu dari Kabupaten Madiun ke pemakai yang ada di Kabupaten Ponorogo. Dari informasi yang didapat tersangka Andrius diberi imbalan berupa sabu-sabu. Barang haram itu diberikan setelah Andrius berhasil mengantarkan ke calon pembeli. Sementara kedua tersangka kasus sabu-sabu dikenakan Pasal Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 Ayat 1 ancaman hukuman pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 tahun dan pidana denda paling sedikit 800 juta dan paling banyak 8 miliar. Dan Tribuners berikut adalah wawancara dengan kasat narkoba Polres Ponorogo AKP Ahmad Hussein. Kepada bulan Januari tahun 2003 ini ada dua kasus dan dua tersangka barang-barang 4,36 gram. Dua tersangka itu siapa? Semuanya reksifu di sepertinya apa? Dua setangka itu Adi yang satu, itu alamat ada di luar Ponorogo, darah Madiun, kemudian yang kedua adalah bayu dari Ponorogo. Satu itu ada yang rasyidivis terkait dengan lakobajukah pada tahun 2017. Yang siapa bayu itu? Ya rasyidivis. Betul, betul. Nah kalau cerita yang ditangkap sempat terlihat. Terlihat, terlihat. Adi, berarti gini pesan Kak Adi itu pada saat kita tangkap di berbatasan Ponorogo, Madiun, yang pesan-pesan terdapatan membawa barang yang akan masuk ke Madiun dan ditangkap. Saing takutnya, sehingga yang pesan-pesan terlihat, ampun Pak Jokowi, seperti itu. Amun Pak Jokowi, sampai mohon maaf juga sampai DAPD. Kondisinya sangat awal atau gimana? Setelah kita lakukan tes urin di kantor, mungkin itu adalah kondisi habis makai, sehingga ketakutan yang berlebihan. Itu yang dibawa berapa gram? 3,9 gram. Ketika ditangkapi? Betul. Itu mau di-edek? Betul.